Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya Sehingga kita dapat memenuhi tugas akhir ini Kemudian tanpa saya ucapkan Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah istimah Yaitu Bapak Umat Ratoni Yang telah memberikan saya kesempatan Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester ini Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Devilia Karisma Putri Dari program studi bahasa dan sastra alam Baik disini saya akan menjelaskan Mengenai khutbah yang telah disampaikan oleh Sheikh Saleh Al-Mahumizi Yang mana beliau mengambil tema Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Anfal ayat 2 Disebutkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang beriman Mereka lah ketika disebut nama Allah Akan bergetar hatinya Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya Maka akan bertambahlah imannya Dan kepada Tuhan lah Mereka bertambahkan Quran surat Al-Anfal ayat 2 Allah telah menjelaskan Bahwasannya orang-orang mu'min Yalah orang yang menghiasi dirinya Dengan sifat-sifat Yang telah disebutkan Dalam surat Al-Anfal ayat 2 Yang mana salah satunya yaitu Ketika mereka disebutkan nama Allah Maka akan bergetar hatinya Mengapa demikian? Karena mereka mengingat akan kebesaran Dan kekuasaan Allah SWT Dan dari situ Timbul pada dirinya Rasa penuh haru Karena melihat akan keagungannya Dan akan kebesaran Allah SWT Dan makna bergetar disini Sebagai perumpamaan Rasa takut pada seseorang Yang mana mereka takut Dosanya mereka belum melaksanakan Tugas dan kewajiban Sebagai hamba Allah Yang taat Dan patuh kepada Allah Dan juga mereka merasa takut Apabila mereka melanggar Larangan-larangan Yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Seseorang jika merasa takut Apabila disebutkan nama Allah Maka diri seseorang tersebut Akan diangkat Di sisi Allah SWT Mereka takut Karena mereka belum bisa Menjadi hamba yang taat Kepada penciptanya Sedangkan kita ada di dunia Seseorang ada di dunia Karena adanya Allah SWT Dan dari itu Kita harus taat Dan patuh Kepada yang maha penciptan Dan maha kuasa Yaitu Allah SWT Jika seseorang merasa takut Akan sesuatu yang gaib Seperti seseorang takut Kepada penciptanya Yaitu Allah Maka harus didasari Dengan empat hal Yang harus diperhatikan Yang pertama Yaitu ilmu Allah Yang kedua Yaitu ilmu Nabi Dan yang ketiga Yaitu mengetahui Tentang jejak pendahulu Yang dapat kita ikuti Seperti tabiin Dan yang keempat Yaitu janji Yang pertama Yaitu ilmu Allah Yang mana kita harus mengetahui Sifat jadis Sifat wajib Dan sifat mustahil Bagi Allah Karena rasa takut Pada seseorang Harus didalui Pada pengetahuan Tentang Tuhan Seperti yang dikatakan Para pendahulu Biasanya Orang yang berlalu lebih Dalam pengetahuan Tuhan Maka Lebihlah rasa takutnya Dan kita harus mengetahui Kekuasaannya Keagungannya Dan kebesaran Allah SWT Yang mana Seperti yang dijelaskan Pada Quran Surat Yasin Ayat 38 Samai 40 Kemudian Ayat kursi Surat Al-Furqor Dan Surat Al-A'raf Ayat 54 Yang mana Pada Surat Al-A'raf Ayat 54 Tersebut Dijelaskan Tentang Penciptaan Yang mana Ia menciptakan Selama 6 masa Yang mana Dimulai pada 2 masa pertama Yaitu Digunakan untuk Menciptakan bumi Dan selanjutnya 2 hari selanjutnya Digunakan untuk Meratakan Langit-langit Yang masih berupa Asap-asap Dan 2 hari selanjutnya Digunakan untuk Penyelesaian Ciptaan bumi Kemudian Ia bersemayam Di atas Ash Dan menjadikan Malam Menutupi Siang Sebagai sumber Cahaya Dan kemegahannya Yang mana Dalam surat lain Dijelaskan Bahwasannya Malam Dan siang Merupakan Dua makhluk Allah Yang mana Siang Dijadikan Sebagai tempat Penghiduman Dan malam Dijadikan Sebagai tempat Bersujud Kepada Tuhan Yang kedua Yaitu Ilmu Nabi Yang mana Kita harus Mengetahui Bahwasannya Rasul Rasul Alhamdulillah Alhamdulillah Merupakan Utusan Dari Allah Yang mana Beliau Mendapatkan Wahyu Pertamanya Ketika Beliau Berada di Gua Hira Pada Umur 40 tahun Yang disampaikan Oleh Malaikat Jibril Dengan Surat Al-Alaq Ayat 1 Sampai dengan 5 Yang mana Hal tersebut Membakat Suatu Proses Terlalu Al-Uqan Kepada Rasulullah Sallallahu Al-Alaq Ajaran Rasulullah Sallallahu Al-Alaq Yang disampaikan Kepada umatnya Terutama Kita Yaitu Berinti Pada Ketahitan Yaitu Menyesalkan Allah S.W.T Yang mana Kita Sebagai Pengikutnya Kita harus Mengikuti Jejak Rasul Sallallahu Al-Alaq Kita harus Melakukan Apa Yang menjadi Syariat Kemudian Apa Menjadi Perintahnya Kemudian Apa Yang menjadi Kewajiban Kita Nah Maka Dari Itu Maka Bertambahlah Rasa Tauh kita Pada Tuhan Jika kita Mengikuti Jejak Jejak Rasul Sallallahu Al-Alaq Yang ketiga Yaitu Kita harus Mengetahui Jejak Pendahulu Yang mana Jejak Yang tersebut Dapat kita Ikuti Dan Petunjuknya Pula Dapat kita Ikuti Juga Seperti Pendukung Rasul Sallallahu Al-Alaq Yaitu Tabi'in Sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Al-Alaq Kemudian Kaum Muhajirin Kaum Answar Dan lain sebagainya Nah Tabi'in tersebut Sahabat-sahabat Rasul Terang Meriwayatkan Sebuah Hadis Yang dimana Dalam Hadis tersebut Terdapat Perbuatan Terkataan Ataupun Syariat Yang Dibawakan oleh Rasul Sallallahu Ketika itu Tabi'in Menuliskan Hadis Dan sampai sekarang Kita dapat Merasakan Pengaruhnya Kita dapat Mempelajarinya Kita dapat Mengaplikasikan Apa Yang terdapat Dalam hadis tersebut Dengan kita Mengikuti Jejak-jejak Pendahulu Yaitu Pendukung Rasul Sallallahu Al-Alaq Berarti kita Sudah Melakukan Atau Mengikuti Jejak Rasul Sallallahu Karena Orang-orang Pendahulu Mengikuti Jejak Rasul Dan kita Sebagai Generasi Selanjutnya Kita mengikuti Jejak Orang pendahulu Yang menjadi Pendukung Rasul Sallallahu 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 Otomatis Kita juga Mengikuti Jejak Rasul Sallallahu 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 Yang mana Kita Berpaju Pada Ajaran Ajarannya Syariat Rasul Sallallahu Sallallahu Kemudian Sunnah-sunnah Dan lain Sebagainya Yang mana Semua Perbuatan Kita Pola Pikir Kita Cara Kita Beribadah Dan lain Sebagainya Diatur Dengan Petunjuk-petunjuk Yang telah Diberikan Rasul Sallallahu 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 Yang keempat Yaitu Harapan Aroja Al-Marju Dan Janji Harapan Disini Yaitu Harapan Agar Kita Lebih Dekat Kepada Allah Sallallahu Sallallahu Ketika Kita Ingin Diri Kita Dekat Kepada Allah Sallallahu Sallallahu Maka Kita Akan Selalu Merasa Takut Jika Kita Melakukan Hal-hal Yang Menjadi Larangan Maka Dari Itu Kita Lebih Condong Pada Hal-hal Yang Positif Atau Lebih Condong Ke Perintah Dan Yang Selanjutnya Yaitu Janji Janji Mengenai Perintah Dan Larang Maka Dari Itu Ketika Kita Merasa Takut Akan Menjadi Hamba Yang Tidak Taat Kita Akan Salu Meninggalkan Hal-hal Yang Menjadi Perangannya Nah Dari Sini Dapat Kita Simpukan Harapan Harapan Kita Yaitu Agar Kita Ditinggikan Derajatnya Di sisi Allah S.W.T Dan Mendapatkan Keriduannya Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Mohon maaf Jika Banyak Tutur kata Yang Kurang Berkenan Atau Salah Dan Sebagainya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila Taufi Wahid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh